Meski diprediksi punca arus balik lebaran 2024 terjadi pada hari minggu kemarin, namun arus lalu lintas di jalur tol pada hari Senin 15 April masih ramai lancar. Untuk perlancar arus balik gerbang tol Banyumanik Semarang diberlakukan one way sejak siang hari. Berdasarkan informasi dari petugas terkait one way pada gerbang tol Banyumanik ini diberlakukan sekitar pukul 12 siang bahkan hingga petang ini, one way di gerbang tol Banyumanik Semarang masih berlangsung. Dari pantauan tim kompas TV di lapangan kendaraan di jalur tol masih didominasi oleh kendaraan pribadi dengan nomor polisi Jabodetabek, Jabar maupun luar kota Semarang lainnya. Meskipun arus lalu lintas di gerbang tol Banyumanik ini terlihat padat, namun tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan. Antrian kendaraan masuk gerbang tol Banyumanik dari arah Kabupaten Semarang hanya mengular sekitar 2 hingga 30 meter. Dan itu pun tetap bergerak. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan pihak pengelolaan setempat membuka seluruh loket pembayaran etol. Total ada lebih dari 20 loket etol pada gerbang tol Banyumanik Semarang ini. Sementara pada jalur non-tol di Jalan Setia Budi justru terjadi kepadatan pada arah menuju Surakarta, sedangkan arah menuju Jakarta justru lengang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.